Terima kasih telah menonton Selamat sore saudara, Kalimantan Timur hari ini kembali hadir menyapa Anda, edisi Rabu 22 Juni 2022. Bersama saya, Dimposinaga, dan saya Aisy Gunadi. Dua berita utama tadi akan kami rangkaikan dengan sejumlah informasi lainnya dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Selengkapnya dalam Kalimantan Timur hari ini. Harga jual cabai di sejumlah pasar di kota Tarakan terus melonjak hingga mencapai 120 ribu rupiah per kilogram. Tingginya harga jual ini diakibatkan minimnya pasokan cabai ke Tarakan dan suasem pada lokal yang tidak mencukupi. Melonjaknya harga jual cabai di sejumlah pasar di kota Tarakan sudah terjadi sejak dua pekan terakhir. Bahkan saat ini harga jual cabai telah mencapai 100 hingga 120 ribu rupiah per kilogramnya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tarakan, Elang Buwana, menyatakan, kenaikan harga yang sangat signifikan ini disebabkan oleh beberapa faktor, khususnya karena pasokan dan kebutuhan konsumsi cabai di Tarakan kurang seimbang. Di samping pasokan yang masih minim, suasembada lokal di kota Tarakan juga masih tidak mencukupi. Kalau yang biasanya kalau dari Sulawesi agak besar, kalau yang dari Jawa itu yang lebih kecil, tapi lebih pedas. Lebih kuat, lebih cabai, tapi ya tetap mengikuti harga. Karena di sini yang tetap besar-besar cabai rawit saya kira besar ini konfungsimu. Rata-rata produksi cabai ditarakan antara 9 hingga 24 ton per minggu. Sementara kebutuhan cabai dapat mencapai 19 ton per minggu. Jumlah produksi pun dinilai relatif masih rendah karena pasokan cabai yang masuk ke Tarakan kembali dijual ke beberapa daerah di Kalimantan Utara. Siti Hardiani dari Kota Tarakan melaporkan. Warga Sangata di Kutai Timur digegerkan dengan adanya penemuan seorang bayi laki-laki di dalam kardus. Saat ini pihak RSUD Kudungga Sangata pun memberi perawatan intensif terhadap bayi yang ditemukan warga. Sejumlah warga dihebohkan dengan adanya penemuan bayi di dalam kardus air minum yang tergeletak di tepi Jalan Poros Sangata, Bengalon, RT 26 Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangata Utara, Kabupaten Kutai Timur. Bayi berjenis kelamin laki-laki dengan berat 2,62 kg itu langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Di samping itu warga juga langsung melaporkan peristiwa penemuan bayi ke pihak kepolisian. Kasat Reskrim Polres Kutai Timur saat dikonfirmasi melalui sambungan telpon menyebut bahwa pihaknya tengah berada di lapangan guna melakukan penyelidikan. Sementara itu pihak PMK Kutim melalui Kabit Rehabilitasi Sosial Dinasosial Kabupaten Kutim Ernata Hadi Sujito menyatakan saat ini pihak RSUD Kudungga Sangata telah memberi perawatan dan dipastikan sang bayi berada dalam kondisi baik dan sehat. Pihaknya juga memperbolehkan jika ada warga yang ingin berdonasi khususnya untuk membeli keperluan bayi seperti susu, popok, dan perlengkapan bayi lainnya. Sekarang ini kan sudah dirucuk ke rumah sakit Kudungga, yang mana nanti pembiayanya nanti kita dengan sosial hanya memikirkan itu semua, karena memang ini termasuk kasus anak dan jadinya. Jika pihak kepolisian tidak menemukan siapa orang tua dari bayi tersebut, maka masyarakat yang berminat untuk mengadopsi sang bayi dapat menghubungi dinas sosial untuk memenuhi beberapa persyaratan. Gunawan dari Kutai Timur melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara permohonan pembuatan paspor di kantor imigrasi kelas 2 Tarakan meningkat sejak awal tahun 2022. Peningkatan ini terjadi pasca dibukanya perjalanan ke luar negeri yang sebelumnya sempat ditutup akibat pandemi COVID-19. Jumlah pemohon pembuatan paspor di kantor imigrasi kelas 2 Tarakan terpantau mengalami peningkatan signifikan. Sejak bulan Mei 2022, tepatnya setelah libur lebaran, pemohon pembuatan paspor meningkat dibanding hari-hari sebelumnya, yakni bisa mencapai 30 orang per hari. Peningkatan permohonan pembuatan paspor ini salah satunya dampak dari dibukanya kembali perjalanan ke luar negeri setelah masa pandemi COVID-19. Selain itu, penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang kembali dibuka juga mempengaruhi tingginya jumlah permohonan pembuatan paspor. Yang paling pentingkan itu setelah selesai lebaran Juru Fitri, itu peningkatannya antara 20 sampai 30 orang sehari. Jadi yang tadinya hanya 3 orang sampai 5, itu sekarang serata-rata 30 orang sehari. Jadi selain memang ada pelonggaran ya, pelonggaran protokol kesehatan di pelaku perjalanan kan, baik itu luar negeri, terutama di luar negeri kan, dan juga dibukanya pintu-pintu keluar melalui tempat pemersian imigrasi di PLN Tunung Taka yang dimenuhkan. Nah itu juga salah satunya, karena kan masyarakat pembatasan ini kan lebih banyaknya menyeberang ke wilayah negara petangga. Yang kedua, karena adanya umroh yang sudah dibuka kemarin, nah sekarang pun haji kan sudah dilaksanakan lagi, nah itu juga kemarin mendapatkan permohonan paspor dari situ. Meski mengalami kenaikan signifikan, namun kantor imigrasi kelas 2 Tarekan masih dapat melayani para pemohon pembuatan paspor dengan baik, dengan menyediakan kuota sebanyak 40 pemohon pembuatan paspor per hari. Siti Hardiani dari Kota Tarekan melaporkan. Sebanyak 70 calon jemaah haji di Kabupaten Berau diberangkatkan menuju Embarkasi Balikpapan. Nantinya calon jemaah haji yang telah tiba di Embarkasi Balikpapan akan kembali melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci, Mekah, pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Suasana haru dan lambayan tangan mewarnai pelepasan pemberangkatan calon jemaah haji Berau di Masjid Agung Baitul Hikmah Tanjung Redep. Pemberangkatan jemaah haji ke loter pertama ini baru dapat dilakukan pemerintah setelah 2 tahun Berau berada di tengah COVID-19. Seorang calon jemaah haji, Dede Surya Dinata, mengaku sangat senang dapat menunaikan ibadah haji di tahun ini setelah hampir lebih dari 10 tahun menunggu untuk dapat berangkat ke Tanah Suci, Mekah. Keberangkatan kali ini ya paling yang dipersiapkan fisik, hati dan batin lah dipersiapkan untuk keberangkatan ini. Ini sudah menunggu berapa tahun ini bisa sampai berangkat? Saya waktu itu mendapter sekitar 2010. Koordinator haji Kabupaten Berau, Syafri, mengatakan calon jemaah haji yang berangkat ini akan dikumpulkan di balik papan terlebih dahulu dengan rangkaian pemeriksaan kembali seperti pengecekan administrasi dan kesehatan. Besok jam 4 nanti pelepasan oleh Gubernur. Jam 4 sore. Itu langsung ke Tanah Suci, Pak? Berangkatnya jam 10 malam. Jam 10 malam? Ya. Nanti ini kan keloter dua. Disama dengan Bontang, PPU, itu semua. Lepasan serentak sekalit? Serentak sekalitnya jam 4 sore besok. 4 sore besok. Para jemaah haji yang berangkat di keloter pertama ini berjumlah 69 orang dan ditambah tenaga medis sebanyak 1 orang. Sedangkan jumlah calon jemaah haji di Berau sebanyak 149 orang. Sementara 80 sisanya berangkat tahun depan. Lalu Ridwan Syah dari Kabupaten Berau melaporkan. Sementara itu, Pertamina Patra Niaga, Kalimantan memastikan ketersediaan bahan bakar yang digunakan untuk pengisian pesawat yang akan membawa jemaah calon haji ke Tanah Suci melalui Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman atau SAM Sepinggan Aman. Pertamina telah menambah stok BBM untuk pesawat di Bandara SAM sebalik papan sekitar 3 persen dan jumlah ini lebih tinggi dari bulan sebelumnya karena pada bulan ini terdapat penerbangan haji. Region Manager Corporate Corporation and Service Kalimantan Albert Effendi mengatakan untuk mendukung pelaksanaan ibadah haji tahun 2022 ini, PT Pertamina Patra Niaga sudah menyatakan kesiapannya 100 persen melalui pengisian bahan bakar pesawat udara. Terdapat 4 layanan pengisian bahan bakar pesawat dengan kapasitas 40 kiloliter. Untuk penerbangan haji tahun ini dari Bandara SAM Sepinggan dengan 7 kloter. Hal ini juga sama dengan kota Banjarmasin, bahkan Pertamina Patra Niaga juga menyiapkan kendaraan pengisian beserta personilnya. Untuk keberangkatan, pengisian bahan bakar sekitar 25 kiloliter. Sedangkan untuk pemulangan yakni penerbangan jedah balik papan, membutuhkan bahan bakar yang cukup lebih banyak, yakni sekitar 60 kiloliter per pesawat dengan tipe pesawat Airbus 330. Reviewernya 40 kl, 40 berarti 40 ribu liter. Jadi gini, untuk penerbangan haji kali ini, semuanya tidak langsung ke jedah, tapi transit melalui Bandara Kuala Namu. Sehingga kalau penerbangan ke Kuala Namu sekitar 2 jam, itu review link sekitar 16 sampai 20 kl, atau sampai 25 kl, ya tidak terlalu banyak. Nanti memang pengulangan, pengulangan Jemaah Haji penerbangannya direct dari balik papan ke jedah, itu yang mungkin review linknya cukup banyak, sekitar 60 kl per pesawat. Ya, air per pesawat, dengan pesawat tipe Airbus 330. Untuk stok kami full, ada 3 kali seribu KL di Bandara Sepinggan. Jadi sudah melebihi dari kebutuhan. Lebih lanjut, Albert Effendi mengatakan, stok BBM untuk pesawat di Bandara Sam Sepinggan saat ini tersedia 3.000 kiloliter, karena tidak hanya melalui pesawat haji saja, namun juga pesawat penerbangan lainnya. Dan penggunaan BBM ini meningkat sekitar 3 persen dari bulan sebelumnya. Andri Aprianto dari Balikpapan melaporkan. Musim haji tahun 2022 atau 1443 Hijriah dilaksanakan dalam kondisi cuaca yang kurang baik. Untuk itu, para calon jamaah haji yang mengalami permasalahan kesehatan diimbau untuk kooperatif ketenaga pendamping kesehatan. Untuk menjaga kesehatan, para calon jamaah haji tetap dalam kondisi prima. Petugas pendamping kesehatan yang terdiri atas seorang dokter dan perawat akan selalu bersiaga sejak di emberkasi haji hingga di Arab Saudi. Kabupaten kesehatan jamaah haji yang berkasi haji balikpapan Zainul Mukrobin mengatakan sedikitnya ada dua hal yang harus diperhatikan oleh para calon jamaah haji. Yakni mengenai penerapan protokol kesehatan untuk selalu diterapkan karena haji tahun ini masih dalam pandemi COVID-19. Kemudian terkait cuaca ekstrim di Arab Saudi, sehingga perlu dilakukan upaya menjegah deidrasi dan paparansi nar matahari. Untuk itu para calon jamaah haji diimbau agar tak kurang asupan air minum ditambah pelindung kulit. Lebih lanjut pihaknya menambahkan agar calon jamaah haji melapor ke petugas kesehatan apabila merasa kondisi fisiknya kurang prima. Petugas atau tenaga medis telah disiagakan mulai dari emberkasi haji di pesawat selama perjalanan hingga di Tanah Suci. Terkait dengan haji tahun ini situasi dan kondisi di Arab Saudi cuacaannya ekstrim panas jadi resiko trauma terhadap panas apakah head stroke, apakah karena melepuh kaki dan sebagainya karena panas itu tetap harus diperhatikan, dicegah dengan senang biasa menjaga pelindung dipakai payung, pakai baju yang menutup kemudian jangan lupa minum air yang cukup jadi jangan sampai kehausan perbekalan air terus tenang sel-sel cukup bagi jamaah supaya kesehatannya tetap terjaga dan apabila jamaah ada rasa sakit kurang fit badannya bisa ke petugas TKHI yang ada di kloter yang mendampingi jamaah ada dokter, ada perawat Untuk musim haji tahun ini terdapat pengurangan pendamping tenaga kesehatan namun pihaknya akan tetap memaksimalkan petugas kesehatan di setiap kloter haji akan terdapat satu dokter dan satu perawat yang mendampingi Andri Aprianto dari Balikpapan melaporkan Selanjutnya akan kami sampaikan terkait jumlah terkonfirmasi COVID-19 di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Informasi dari Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan Timur data terakhir yang diterima per 21 Juni 2022 terjadi penambahan pasien terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 2 kasus sementara Kalimantan Utara dari data tanggal 21 Juni 2022 tidak ada penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 Info COVID-19 wilayah Provinsi Kalimantan Timur terjadi penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 2 kasus sehingga total kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 206.379 orang untuk pasien sembuh ada penambahan kasus sembuh 2 orang sehingga total pasien sembuh 200.632 orang tidak ada penambahan pasien meninggal dunia sehingga total yang meninggal dunia sebanyak 5.715 orang sementara pasien yang masih menjalani perawatan sebanyak 32 orang Perkembangan COVID-19 wilayah Provinsi Kalimantan Utara tidak ada penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sehingga total jumlah terkonfirmasi positif sebanyak 45.248 kasus Untuk data pasien sembuh tidak ada penambahan sehingga total pasien sembuh sebanyak 44.375 orang Tidak ada penambahan kasus pasien COVID-19 meninggal dunia sehingga pasien meninggal dunia total sebanyak 866 orang sementara pasien yang menjalani perawatan selesai COVID-19 Terima kasih yang berhasil bersama kami Saudara pemerintah Kabupaten Penajuan Pasar Utara meminta dana insentif khusus kepada pemerintah pusat sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara Nusantara untuk mengakomodir pembangunan di daerah penyangga agar tidak terjadi kesenjangan dengan pembangunan di pusat IKN Nusantara Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Penajam Pasar Utara Niko Herlambang menyatakan pihaknya akan mengajukan dana insentif yang dialokasikan khusus bagi Kabupaten Penajam Pasar Utara Hal ini dirasa perlu untuk pembangunan sejumlah infrastruktur seperti jalan tani yang masih banyak rusak akses penghubung ke objek wisata pembangunan sarana layanan publik baik di bidang pendidikan maupun kesehatan serta peningkatan sumber daya manusia lokal jumlah dan insentif khusus yang diajukan pemerintah Penajam Pasar Utara ke pemerintah pusat yakni sebesar 1 hingga 2 triliun rupiah per tahun mengingat selama ini alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Penajam Pasar Utara yang bersumber dari APBD hanya sebesar 100 hingga 500 miliar rupiah per tahun jadi dengan anggaran 1 trili sampai 2 trili ini kita bisa mengejar ketertinggalan minimal sampai 2024 tadi kita bisa mesejajarkan lah jangan sampai jalannya kita kan jalan nasional ini kan bagus nih jangan sampai jalan nasional bagus jalan menuju itu ya tidak terbangun nah misalnya dari Sotek Bukit Sumu jalannya masih kubangan lumpur dan lain-lain menuju ke sini sementara pertanyaan ada di dalam atau teman-teman dari Babulu menuju jalan provinsi yang sudah kesulitan mengakses ini kan jadi masalah juga orang berkebun juga sulit untuk panen dan lain-lain nah harapan kita dengan insentif DLA yang diberikan khusus untuk wilayah asal IKN ini bisa menjadi solusi nih bahwa daerah ini tidak jadi penonton kalau cuma 50 sampai 100 miliar bisa dibayangkan kita tuh benar-benar jadi penonton sementara itu dana insentif khusus yang diajukan akan digunakan untuk pemberian beasiswa ke para pelajar di Penajam Pasir Utara untuk pengembangan SDM lokal hal ini dirasa perlu agar bisa melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi dan mampu bersaing dengan pendatang di IKN Syahrudin dari Penajam Pasir Utara melaporkan pembangunan jalan tol di Kabupaten Penajam Pasir Utara sebagai akses menuju Ibu Kota Negara Nusantara dibangun beriringan dengan pengerjaan Istana Negara bahkan akan menyusul tiga jalan tol akan dibangun di Penajam Pasir Utara sebagai akses penunjang jalan menuju IKN Nusantara Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara Niko Harlambang mengatakan tiga jalan tol akan dibangun di Kabupaten Penajam Pasir Utara sebagai akses penunjang jalan menuju IKN Nusantara diharapkan jalan tol nantinya bisa difungsikan tahun 2024 bersamaan dengan digunakannya Istana Negara jalan tol yang akan dibangun di daerah ini yakni jalan tol yang menghubungkan dari Jembatan Pulau Balang menuju kawasan industri Karyangau berikutnya jalan tol menuju Istana Negara dari Bandar Udara VVIP di Kelurahan Gersik serta jalan tol penghubung antara Bandara Udara VVIP dan Jembatan Pulau Balang terkait jalan penghubung yang akan dibangun dan pembangunan jalan sudah ada yang masuk pengerjaan fisik selain infrastruktur jalan tol akses jalan di wilayah IKN Nusantara terus dibangun oleh pemerintah pusat jalan yang sedang berproses pembangunannya mulai dari ITCI menuju Simpang Tiga Riko dan jalan menuju Jembatan Pulau Balang bahkan pembangunan fisik jalan di IKN dari ITCI menuju Simpang Tiga Riko serta akses menuju Jembatan Pulau Balang juga sudah mulai dilaksanakan untuk anggaran sejumlah pembangunan infrastruktur sebagai penopang Ibu Kota Indonesia baru itu bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN Iswoyo Tverikalti melaporkan Pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur merupakan stimulus pemerataan pertumbuhan perekonomian nasional melalui pembangunan IKN Nusantara pemerintah optimis dapat mewujudkan pemerataan ekonomi secara nasional Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2021-2022 diketahui sekitar 57% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa dan kontribusinya terhadap PDB Indonesia sebesar 57,78% pada tribulan I-2022 Dalam periode sama, perekonomian Pulau Kalimantan berkontribusi kepada produk domestik bruto atau PDB sebesar 8,29% Sumatera 21,96% Sulawesi 6,73% Bali dan Nusa Tenggara 2,66% serta Maluku dan Papua 2,58% Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur merilis pemerintah Indonesia tetap memandang perekonomian di 2022 secara optimis sebab telah mempunyai landasan baik yakni pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh cukup tinggi mencapai 5,01% pada tribulan I-2022 Selain itu, PDB per kapita Indonesia juga mengalami kenaikan dari 3.172 USD di tahun 2010 ke 4.350 USD di tahun 2021 Di tengah pencapaian pertumbuhan ini pemerintah menyadari jika masih terjadi kesenjangan pembangunan ekonomi antara Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto kepada tim publikasi Biroad Pim Setda Provkaltim melalui rilis Kementerian Koordinator Perekonomian RI mengatakan salah satu tujuan untuk mengatasi kesenjangan pertumbuhan ekonomi melalui ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau Undang-Undang Ibu Kota Nusantara IKN pada Februari 2022 Pembentukan Undang-Undang IKN dilandasi urgensi pemindahan IKN yang sebelumnya telah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia dalam sidang tahunan MPR RI 16 Agustus 2019 arah kebijakan pemindahan IKN pada dasarnya telah diamanatkan dalam RPJMN 2020 hingga 2024 sebagai bagian dari prioritas pembangunan kewilayahan kawasan perkotaan Indonesia untuk itu pembangunan IKN telah diarahkan di luar Pulau Jawa dengan letak yang lebih seimbang secara spasial dan ekonomi sebagai stimulus pemerataan pertumbuhan perekonomian nasional tim redaksi TFR Rikaltim melaporkan Kongres ke-32 dan Majelis Permosyarawatan Anggota ke-31 Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKRI resmi digelar di Kota Samarinda kegiatan ini juga sebagai bentuk dukungan pemindahan IKN Nusantara ke Kalimantan Timur yang menjadi wujud pemerataan pembangunan pelaksanaan Kongres ke-32 dan MPA ke-31 Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKRI berlangsung di Samarinda Convention Hall Kota Samarinda yang dihadiri oleh sekira 1.500 anggota PMKRI se-Indonesia kegiatan ini juga sebagai bentuk dukungan PMKRI atas pemindahan IKN Nusantara ke Kalimantan Timur dengan mengangkat tema mempertegas arah pembangunan nasional yang berkeadilan pasca penetapan Ibu Kota Nusantara Masihwa Katolik sangat mendukung dengan pembangunan ini karena tidak ada lagi namanya Jawa Sentris nah ini Bapak Presiden Jokowi itu menetapkan di Kalimantan Timur ini supaya pembangunan merata dan kita lihat Kalimantan Timur sejauh ini pembangunan sudah mulai bagus dan merata sementara itu Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Agustian Nur mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan Kongres ke-32 dan MPA ke-31 PMKRI di Samarinda melalui kegiatan ini diharapkan dapat melahirkan sejumlah rekomendasi positif untuk menentukan arah kebijakan pemerintah pusat dan daerah Kami merasa berterima kasih Kalimantan Timur diberi kepercayaan untuk menjadi tuan rumah penyenggaran Kongres Pemuda Katolik ini ya kita berharap kepercayaan diberikan kepada Kalimantan Timur ini bisa berjalan dengan baik Materi Kongres ini juga mengangkat istri KN kita berharap seperti itu dan juga bisa memberi kontribusi bagi pembangunan Kalimantan Timur Dalam Kongres ini selain memilih kepengurusan nasional PMKRI juga nantinya akan berupaya untuk berkontribusi memberi sumbang sih pemikiran kepada pemerintah melalui seminar nasional bertema Sinergitas Pembangunan Nasional Pasca Penetapan Ibu Kota Negara Angki Dimas dari Samarinda melaporkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bontang mengevaluasi pelaksanaan PPDB online di wilayah setempat pasalnya penerapan PPDB online tahun 2022 ini dinilai belum maksimal karena masih ada wali murid yang belum mengerti pendaftaran via online disdikbud Bontang menyiapkan dua opsi pendaftaran dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB yakni secara online dan offline dari dua pilihan tersebut PPDB online masih jarang dilakukan oleh orang tua murid karena masih ditemukan kendala dalam penggunaannya walaupun sistem aplikasi dinilai sudah sangat baik untuk itu kepala bidang pendidikan dasar dinas pendidikan dan kebudayaan disdikbud Bontang Sapa Rudin senantiasa melakukan evaluasi PPDB online yang seringkali dikeluhkan orang tua murid padahal pihaknya juga terus melakukan sosialisasi kendala penerapan PPDB online dinilai karena banyak wali murid yang belum paham dengan teknologi meskipun di tiap sekolah telah dibekali panduan pendaftaran online kepada wali murid selain itu kurangnya rasa percaya wali murid terhadap mekanisme pendaftaran online karena masyarakat telah terbiasa dengan pendaftaran offline ingin memastikan antara juknis yang kami buat dengan di lapangan apakah sejalan atau tidak kan itu intinya kan pelayanan sebenarnya dilihat makanya di Bontang itu mungkin kalau di daerah lain kan penerimaan siswa baru itu kan hanya satu tahap kami itu membuat dua tahap jadi yang tidak terkapat di Jonasi dia bisa ikut di Jalung saat ini pelaksanaan PPDB 2022 untuk tahap pertama telah berakhir saat ini tiap satuan pendidikan sedang melangsungkan PPDB tahap kedua yakni jalur perpindahan orang tua dan jalur siswa berprestasi yang berlangsung sejak 20 hingga 23 Juni 2022 tim redaksi TVRI Kaltim melaporkan Polda Kalimantan Utara mulai melakukan berbagai persiapan menjelang pemilu 2024 salah satunya dengan pemetaan pengamanan terhadap wilayah-wilayah yang berpotensi terjadi konflik tahapan pemilu 2024 resmi dimulai sejak 16 Juni lalu sejumlah persiapan pun mulai dilakukan baik dari pihak penyelenggara maupun dari pihak keamanan termasuk oleh Polda Kalimantan Utara yang kini mulai mempersiapkan strategi pengamanan pemilu serentak tahun 2024 Kabit Humas Polda Kaltara Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan secara historis Kaltara merupakan daerah yang pernah mengalami konflik saat Pilgup tahun 2015 Belajar Belajar dari pengalaman itu pihak sejak dini mulai melakukan pemutaan terhadap wilayah yang dianggap rawan terjadi konflik termasuk menyiapkan jumlah personil yang dibutuhkan Hal ini guna memastikan pelaksanaan pemilu 2024 mulai tahap awal hingga akhir berjalan aman dan lancar Pihak Polda Kaltara pun menilai wilayah setempat menjadi daerah yang relatif aman dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024 Suatu daerah itu pernah apakah milayah rawan rawan itu kan dalam terangkut masalah pemilu itu kan mungkin ada cerita mungkin ada pernah terjadi kebakaran petak suara itu kan rawan di lokasi mana sehingga kita sudah terpatakan seperti itu kemudian kita terpatakan jumlah personil yang dibutuhkan seperti apa kemudian kepotensinya seperti apa semua muaranya endingnya aman kan bagaimana kita bisa mengawal dari mulai pentahapan itu sampai pasal pelaksanaan pemilihan sampai finishnya ke pelantikan lebih lanjut Budi mengungkapkan untuk menyukseskan pemilu 2024 pihaknya terus melakukan koordinasi dengan KPU dan Bawas Lokal Tara pemerintah daerah dan aparat TNI Mohamad Aras dari Bulungan melaporkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur menyatakan Kalimantan Timur berstatus zona hijau penyakit mulut dan kuku artinya tidak ada hewan ternak di Kaltim yang terindikasi atau terdeteksi terpapar penyakit mulut dan kuku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Munawar mengatakan hingga saat ini hasil surveillance di 150 lokasi peternakan dan rumah potang hewan tidak menunjukkan gejala klinis PMK selain itu PCR juga telah dilakukan ke sejumlah hewan ternak dan tidak ditemukan hewan ternak yang positif PMK Ada 4.720 ekor sapi yang sudah dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kaltim Dari ribuan ekor yang telah diperiksa tidak ada satupun yang mengarah pada PMK 4.720 ekor yang sudah kita lakukan surveillance pengambilan sampel dan lain-lain hasilnya belum terkompirmasi terkait dengan gejala klinis dan hasil PCR masih negatif dan kita termasuk pusat sudah menjalankan seluruh SOP yang sudah ada dan sampai saat ini tidak ada kasus PMK masih di wilayah kita Kalimantan Timur Untuk itu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan DPKH Kaltim akan terus mengoptimalkan upaya penjagaan masuknya wabah PMK ke Kaltim Selain itu DPKH Kalimantan Timur juga telah menyiapkan upaya penanganan dengan membentuk tim Satgas DPKH juga telah melakukan 10 tindakan dan rencana kontijensi dalam upaya kesiagaan dan tindakan pengendalian dan penanggulangan PMK Sejumlah tindakan dan rencana itu yakni meningkatkan kerjasama dan koordinasi pengawasan pemasukan ternak ruminansia seperti sapi kerbau kambing dan domba juga babi serta produksinya terutama daging dan susu meningkatkan pengawasan lalu lintas hewan di checkpoint antar provinsi dengan melibatkan pihak kepolisian tidak mengeluarkan rekomendasi atau izin pemasukan ternak rentan PMK dari daerah tertular PMK dan daerah terduga sudah terpapar PMK meningkatkan biosekurity dan biosafety berkomitmen dalam menyediakan sumber daya termasuk penganggaran pengendalian dan penanggulangan PMK membentuk tim satgas kesiagaan dan kewaspadan PMK Kaltim yang melibatkan semua sektor instansi stakeholder terkait meningkatkan sumber daya kesehatan hewan baik dalam segi kualitas dan kuantitas meningkatkan komunikasi edukasi dan informasi terkait resiko PMK di pintu-pintu masuk karantina pertanian dan checkpoint poskesuan peternak masyarakat dan pelaku usaha selain itu DPK Kaltim juga memfasilitasi pelaporan kasus kesakitan atau kematian akibat PMK melalui isiknas dan melakukan surveillance PMK bersama di daerah-daerah Suci Junaidi dari Samarinda melaporkan Rapat Kerja Daerah yang diselenggarakan Kewarda Gerakan Pramuka Kalimantan Timur dibuka Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi Wakil Gubernur berpesan agar Pramuka terus digalakan di seluruh jenjang pendidikan karena dapat menumbuhkan rasa nasionalisme serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi secara resmi membuka Rapat Kerja Daerah atau Rahker Gerakan Pramuka Kuartir Daerah Kalimantan Timur yang diselenggarakan di Gedung Pramuka Kewarda Samarinda Dalam kegiatan ini Wagup Kalimantan Timur juga memberikan sambutan di hadapan para peserta Rakerdah yang terdiri dari Perwakilan Kewarca Satuan Kerja atau Saka Unsur Majelis Pembimbing atau Mabi dan beberapa Kepala OPD yang secara ex officio merupakan anggota Mabi Wagup menyampaikan agar Kewarda Kalimantan Timur terus menggiatkan kegiatan Pramuka di semua jenjang pendidikan baik yang ada di Kalimantan Timur maupun di seluruh Indonesia karena Pramuka memiliki banyak manfaat salah satunya dapat menumbukan rasa nasionalisme kita juga berpesan agar Pramuka ini terus digalakkan di seluruh jenjang pendidikan yang ada di seluruh Kalimantan Timur bahkan seluruh Indonesia karena kita sadar Pramuka ini salah satu institusi organisasi yang sangat luar biasa menumbukan rasa nasionalisme dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa menanggapi hal ini Sekretaris Kewarda Kaltim Fahruddin Japri menegaskan telah meminta semua gugus depan yang ada di sekolah-sekolah dan dinas pendidikan yang secara ex officio masuk di dalam struktur Mabi untuk menggerakkan peserta didik agar menggiatkan kegiatan Pramuka di kita ini ada yang sampai di bawah yang namanya gugus depan yang ada di sekolah baik itu di SMP maupun di SMA nah jadi kepala-kepala dinas itu secara ex officio dinas pendidikan itu masuk di dalam struktur majelis pemimpin daerah nah ini kita harapkan supaya bisa menggerakkan kader-kader muda ini menjadi kader bangsa karena tadi disampaikan oleh Pak Wagup bahwa kita sini heterogen tetapi tidak pernah berpecah belah nah ini memang dasar-dasar kita ini adalah kebersamaan kemudian tengeng rasa kemudian gotong royong itu yang kita kedepankan di dalam pembinaan pendidikan non formal di Pramuka ini lebih lanjut Fahruddin menambahkan pihaknya akan terus berupaya menggiatkan kegiatan Pramuka di seluruh jenjang pendidikan sehingga Pramuka sebagai organisasi dan wadah pendidikan di luar sekolah dapat memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia Desta Aziz dari Samarinda melaporkan Kuarda Gerakan Pramuka Kalimantan Timur menyelenggarakan rapat kerja daerah di gedung Pramuka Samarinda rencana pembangunan bumi perkemahan bertaraf internasional di Kalimantan Timur menjadi salah satu agenda penting yang dibahas dalam Rakerda ini Kuartir daerah atau Kuarda Gerakan Pramuka Provinsi Kalimantan Timur pada Rabu Siang menyelenggarakan rapat kerja daerah atau Rakerda di gedung Pramuka Samarinda Rakerda kali ini membahas rencana kerja Kuarda untuk tahun 2022 dan 2023 yang diikuti beberapa perwakilan Kuarcap Kabupaten Kota di Kalimantan Timur Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi turut hadir untuk memberikan sambutan dan membuka kegiatan ini Salah satu agenda dalam rencana kerja Kuarda yang menjadi fokus utama yakni rencana pembangunan bumi perkemahan bertaraf internasional di Kalimantan Timur Sekretaris Kuarda Gerakan Pramuka Kaltim Fahruddin Japri mengatakan pembangunan bumi perkemahan atau BEMPER bertaraf internasional di Kalimantan sudah memasuki tahap rencanaan dan sudah disetujui Gubernur Kalimantan Timur rencanaan sudah apa namanya sudah ada kemudian ini sudah masuk DED di rencana detailnya kemudian lahan pun sudah disetujui oleh Pak Gubernur kurang lebih 400 hektare lebih ini tentu yang secara teknis juga sudah diketahui oleh Pak Gubernur dan bahkan beberapa kali Pak Wakil Gubernur memimpin rapat-rapat koordinasi tentang masalah penjanaan buper ini nah buper ini sementara itu Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi menyampaikan Pemprov Kaltim mendukung sepenuhnya rencana pembangunan bumper bertaraf internasional di Kalimantan Timur pihaknya ingin keluarga Kaltim bersama kuarnas bisa menghadap Presiden untuk menyampaikan agenda penting ini pertama kami ucapkan selamat atas penyelenggaraan Rakerda Kuarda Pramuka Kaltim pada hari ini dan kita juga mendukung salah satu agenda penting dari Rakerda ini adalah pembangunan bumi perkemahan Pramuka bertaraf internasional dan kita berharap nanti Kuarda Kaltim bersama dengan kuarnas untuk menghadap Presiden untuk menyampaikan agenda penting ini dan kita dari pemerintah provinsi tentu akan mendukung 100% agenda ini dan mudah-mudahan akan mendapat dukungan sepenuhnya dari pemerintah pusat selengkapnya dalam segmen Tepat dengan pendapat di Kalimantai Timur hari dalam event PORPROF yang akan digelar di Kabupaten Berau Menindaklanjuti persoalan adanya pengurangan jumlah cabang olahraga di Pekan Olahraga Provinsi 2022 mendatang DPRD Berau menggelar rapat dengan pendapat yang dihadiri Panitia Besar PB PORPROF Ketua KONI Kadispora bersama Komite Pemberhati Olahraga serta Forum Cabang Olahraga Berau dalam menindaklanjuti persoalan adanya pengurangan jumlah cabang olahraga di Pekan Olahraga Provinsi 2022 mendatang Wakil Bupati Berau yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Besar PORPROF 2022 membantah keras adanya penghapusan 36 cabur oleh PB PORPROF bahkan Wakil Bupati juga menegaskan 36 cabur tersebut bukan berarti tidak dapat ditambah hanya saja sisa dari 36 cabur yang memiliki prestasi pada PON dan SEA Games akan dievaluasi 63 cabur itu jika memungkinkan anggaran jika memungkinkan venue dan lain sebagainya bisa dipertandingkan 63 cabur kenapa tidak tapi kalau tidak mungkin jangan dipaksakan sebelumnya sempat beredar cabur yang akan dipertandingkan dalam perhelatan PORPROF nanti terjadi pengurangan sebanyak 36 cabur dari 63 cabur tidak dipertandingkan pada PORPROF 2022 hal inilah yang membuat Kodi Braum meminta agar semua cabur tetap dipertandingkan pada PORPROF mendatang guna peningkatan kualitas prestasi di semua cabang olahraga bahwa 36 cabur ini masih bisa goyang memang kami menyadari dari Kodi selaku ini olahraga dengan pekerjaan cabur ini kami merasakan anak-anak kita yang tidak menyiapkan dirinya tiba-tiba yang 36 ini saya katakan seperti petirisi yang bolong bisa saja kita ambil apa namanya Bapak Angkat dari cabur-cabur itu menunjuk salah satu perusahaan untuk backup dia backup dia sehingganya baik itu operasional apa namanya kesiapan atlet latihan dan segala macam sampai nanti di dalam lombanya dari hasil hiring pihak DPRD Braum meminta agar PB PORPROF segera dapat kembali berkoordinasi dengan KONI dan Dispora Braum untuk dapat segera menindaklanjuti agar permasalahan terkait dengan pelaksanaan PORPROF dapat berjalan dengan baik dan lancar lalu Ridwan Syah dari Braum melaporkan Dandim 0902 Braum membuka turnamen Liga Santri Sekabupaten Braum di lapangan bola Batiwakal Tanjung Redep turnamen ini akan memperebutkan Piala Kasat Angkatan Darat 2022 Komando Distrik Militer Kodim 0902 Braum menggelar pertandingan seleksi Liga Santri sekabupaten Braum nantinya tim Santri yang berhasil juara di tingkat kabupaten akan bertanding di tingkat provinsi hingga mewakili kal tim kejenjang nasional turnamen yang digelar di 34 provinsi ini memperebutkan Piala Kasat 2022 dan merupakan program kepala staf Angkatan Darat untuk menumbuhkan jiwa santri yang berkualitas dan menjunjung tinggi sportivitas Komandan Kodim 0902 Braum Letkol Infantri Doni Fatra dalam sambutannya mengatakan Liga Santri Piala Kasat ini hanya akan dipilih satu tim terbaik dari 34 provinsi untuk mengikuti pertandingan tingkat nasional di jombang Provinsi Jawa Timur Jadi kegiatan Liga Santri tahun 2002 yang khususnya diadakan di Kabupaten Braum ini yang pusatnya ada di wilayah Jombang ini seluruh Indonesia 34 provinsi Jadi berawal dari Kabupaten kota kemudian nanti akan dikirim dikat provinsi dan itu lanjut perwakilan ke pusat dan ini adalah nasional Kompetisi olahraga Liga Santri ini dinilai positif oleh pengurus pondok pesantren diharapkan para santri yang lolos di tingkat nasional dapat membawa nama di era berau lebih dikenal Alhamdulillah pengadanya Diga Santri ini yang pertama membuka silaturah untuk seluruh santri se-Indonesia yang kedua juga nanti santri punya jiwa kompetisi dan sportivitas tentunya kami sangat bersyukur dengan adanya Diga Santri ini juga bakat dan minat adik-adik santri juga bisa dikembangkan Pada tahap seleksi ini nantinya Kodi Mbrau akan mendapatkan satu tim santri yang dinilai memenuhi kriteria untuk mengikuti seleksi kekejuaraan berikutnya Selain itu untuk mengisi tahapan seleksi ini Kodi Mbrau juga akan menggelar pertandingan perkhabatan untuk sekolah menengah atas tim wilayah Kabupaten Mbrau lalu Ridwan Syah dari Mbrau Pelaporkan Informasi ini berlaku untuk esok 23 Juni 2022 Selengkapnya dalam segmen InfoKum Berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berikut ringkasan berita utama dalam Kalimantan Timur hari ini Di antaranya ada berita mengenai harga cabai melonjak signifikan Harga jual cabai di sejumlah pasar di Kota Tarakan terus melonjak hingga mencapai 120 ribu rupiah per kilogram Tingginya harga jual ini diakibatkan minimnya pasokan cabai ke Tarakan dan suasembada lokal yang tidak mencukupi Warga Sangata Kutai Timur digegarkan dengan adanya penemuan seorang bayi di dalam kardus Bayi laki-laki itu saat ini tengah menjalani perawatan di RSUD Kudungga Sangata serta dipastikan dalam kondisi sehat dan baik Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini Akhirnya Saya Dimposinaga Dan saya Aisy Gunadi Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda Ayo dukung terus Migrasi TV Digital Indonesia karena bersih gambarnya cernih suaranya canggih teknologinya TVRI Kaltim Kaltara TVRI ETA Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!